Assalamualaikum Assalamualaikum Berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah SWT Kita diberikan kemampuan dan kesehatan untuk bertemu bulan Ramadan tahun ini Dan melaksanakan ibadah puasa Selamat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Yang kita nanti nantikan syafaatnya di Yomul Kiyamah Teman-teman sekalian Bulan Ramadan selain istimewa Karena banyak ibadah yang hanya bisa kita lakukan di bulan Ramadan Seperti puasa sebulan penuh Kemudian sholat tarawih Bulan Ramadan juga istimewa Karena di dalamnya banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting umat Islam Pada tanggal 17 Ramadan adalah hari ketika Al-Quran pertama kali turun Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama kali Melalui malaikat Jibril di Gua Hiro Yang kita sebut dan kita peringati sampai sekarang sebagai malam Nuzulul Quran Pada bulan Ramadan juga ada malam Laylatul Qadar Yang berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan Hari ini tanggal 11 Ramadan merupakan meninggalnya Sayyidah Khadijah Istri Rasulullah Umul Muminin Sejarah Rasul dengan Khadijah bukanlah sejarah romantisme Seperti kisah Rasul dengan Siti Aisyah Kisah Khadijah adalah pengorbanan tanpa petas Demi tegaknya agama Islam Khadijah Wanita bensawan itu melepaskan harta dan segala kemuliaan dunia yang dia miliki Demi perjuangan Rasulullah Bahkan beliau wafat hanya dengan menggunakan kain yang penuh tambalan kulit kayu Tanpa menyisakan kain kafan yang pantas Hingga Rasulullah wafat beliau menempatkan Khadijah Di tempat yang terhormat Bahkan Siti Aisyah pun tak dapat Mengganti kedudukan Khadijah di hati Rasulullah Begitu besar kehilangan Rasulullah atas Siti Khadijah Sampai Allah kemudian menghadiahkan kepada Rasul berupa perjalanan Israq Mi'rat Yang di dalam perjalanan tersebut Rasulullah melihat surga dan neraka Beliau juga bertemu Nabi Nabi Terdahulu Dan beliau juga mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat lima waktu Mengenang Khadijah adalah menyelami bagaimana Islam tumbuh dengan pertentangan yang keras Khadijah tak sempat melihat bagaimana Islam yang beliau berjuangkan dengan mengorbankan seluruh hartanya Tumbuh dan menguasai Maka dan Madinah Khadijah adalah istri Perempuan pertama yang mengakui kenabian Rasulullah Beliau adalah manusia pertama yang masuk Islam Khadijah adalah perempuan tangguh Yang mempercayai kenabian Rasulullah Ketika seluruh dunia Menganggap Rasulullah gila dan sebagai seorang penyamun Maka dari itu mari kita isi apa yang telah diperjuangkan Rasulullah dan Khadijah Dengan selalu melakukan amal-amal kebaikan Melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya Semoga kita senantiasa Diberi iman Diberi Islam Dan digolongkan sebagai umat Rasulullah Di hari kiamat nanti Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.